Mengenang Haja Rangkayo Rasuna Said, pejuang kemerdekaan Indonesia yang hidup dalam tiga periode. IJ, Rangkayo Rasuna Said, tanggal 14 September tahun 1910 sampai 2 November tahun 1965, adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional Indonesia. Seperti Kartini, ia juga memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ia dikebumikan di TMP Kalibata, Jakarta. Awal kehidupan Rasuna Said, pada tahun 1923, ia menjadi asisten pengajar di sekolah dinia putri yang baru didirikan, tetapi kembali ke rumah tiga tahun kemudian setelah sekolah itu hancur karena gempa. Setelah itu, ia belajar selama dua tahun di sekolah yang terkait dengan aktivisme politik dan agama, dan menghadiri pidato kepala sekolah tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, Rasuna Said, seorang remaja, dikirim oleh ayahnya untuk melanjutkan studi di pesantren R. Rashidiyah. Rasuna Said kemudian melanjutkan studi di dinia putri Padang Panjang, dan bertemu dengan Rahmah El Yunusiyah, seorang pemimpin gerakan Tawalib. Gerakan Tawalib adalah gerakan yang didirikan oleh para pembaharu Islam di Sumatera Barat. Rasuna Said sangat tertarik dengan kemajuan dan pendidikan perempuan, beliau mengajar dinia putri sebagai guru. Namun, pada tahun 1930, Rasuna Said berhenti mengajar karena berpendapat bahwa kemajuan perempuan tidak harus dicapai hanya dengan mendirikan sekolah, tetapi harus disertai dengan perjuangan politik. Rasuna Said ingin memasukkan pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah dinia putri, namun ditolak. Perjuangan politik Rasuna Said dimulai dengan aktivitasnya di Sarekat Rakyat, SR, sebagai sekretaris cabang. Perjuangan politik Rasuna Said dimulai dengan aktivitasnya di Sarekat Rakyat, SR, sebagai sekretaris cabang. Rasuna Said juga mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Permi dan kemudian mendirikan sekolah Tawalib di Padang. Rasuna Said juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena undang-undang delik bicara, hukum kolonial Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Setelah didirikan pada tahun 1930, bergabung dengan Persatuan Muslim Indonesia, Permi, sebuah organisasi yang berbasis Islam dan nasionalisme. Tahun berikutnya, Rasuna yang kembali mengajar di Padang Panjang, berhenti setelah bertengkar dengan bosnya karena Rasuna telah mengajari murid-muridnya perlunya aksi politik untuk mencapai kemerdekaan, ke Indonesia dan pindah ke Padang, yang dikelola oleh Permi. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1932, dalam Rapat Umum Seksi Perempuan Permi di Padang Panjang, Rasuna memberikan pidato publik berjudul Langkah-langkah Kemerdekaan Rakyat Indonesia, di mana ia mengutuk penghancuran mata pencaharian rakyat dan kerusakan yang ditimbulkan. Beberapa minggu kemudian, dalam pidato lain di Payakumbu kepada ribuan orang, dia mengatakan bahwa adalah kebijakan Permi untuk melihat imperialisme sebagai musuh. Rasuna Said ditangkap bersama rekannya, Rasimah Ismail, dan dipenjarakan pada tahun 1932 di Semarang. Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Islam yang dikelola oleh Kiai Haji Mohtar Yahya dan Dr. Kusuma Atmaja. Surat yang dikirim oleh Rasuna mengindikasikan, bahwa manajemen Permi sedang menunggu persidangan. Rasuna dibebaskan dari penjara pada tahun 1934. Pada tahun 1937, ia pindah ke Medan, kemudian kembali ke Padang setelah invasi Jepang ke Hindia Belanda. Dia ditangkap oleh Jepang karena menjadi anggota organisasi kemerdekaan Indonesia, tetapi segera dibebaskan karena pihak berwenang khawatir akan menimbulkan ketidakpuasan publik. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan pasukan sukarelawan di Yugun yang sangat nasionalis yang didirikan Jepang di Sumatera. Rasuna Said dikenal dengan gaya penulisannya yang tajam. Pada tahun 1935, Rasuna menjadi editor sebuah majalah raya. Selama ini pribadi-pribadi Permi yang ingin melawan tindakan kolonialisme ini tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tahun 1937, di Medan, Rasuna mendirikan perguruan tinggi wanita. Bahasa yang baik, dijalankan oleh Rangkayo Rasuna Said, seorang gadis di penjara karena berkorban untuk gerakan nasionalis. Namun, surat kabar menara tidak bertahan lama. Pada masa pendudukan Jepang, Rasuna Said bergabung sebagai pendiri organisasi pemuda Nippon Raya di Padang, yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rasuna Said bekerja di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Rasuna Said menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera mewakili wilayah Sumatera Barat setelah proklamasi kemerdekaan. Ia diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, DPR RIS, dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah keputusan Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 selama sisa hidupnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Rasuna Said bekerja dengan organisasi-organisasi pro-republik dan pada tahun 1947 menjadi anggota terkemuka dan Presiden bagian perempuan dari ruang Kron Nasional. Rasuna juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Sumatera dan pada Juli tahun 1947 menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Kenip Badan Legislatif Sementara. Pada tahun 1950, ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Sebagai seorang muslim yang taat, Rasuna adalah juru kampanye aktif untuk hak-hak politik dan pendidikan perempuan, percaya bahwa keyakinan reformisnya adalah dasar untuk perlindungan mereka, melindungi perempuan. Ketika dia pindah ke Padang pada tahun 1931, dia kecewa mengetahui bahwa perempuan dikucilkan dari pendidikan dan politik. Pada tahun 1929, Rasuna menikah dengan Duski Samad, seorang guru dan aktivis politik. Mereka memiliki satu anak perempuan, tetapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian pada awal 1930-an. Rasuna Said meninggal di Jakarta karena kanker darah pada tanggal 2 November tahun 1965. Pada tanggal 13 November tahun 1974, dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 084 TK 1974, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan. Sebuah jalan utama di Jakarta, Jalan Hari Rasuna Said, Padang dan Payakumbu dinamai menurut namanya. Terima kasih telah menonton video. Subscribe, like dan share.